Jelang keberangkatan pada minggu dini hari diketahui 4 jemaah calon haji asal Kabupaten Merangin gagal berangkat dikarenakan meninggal dunia dan menunda keberangkatan akibat sakit. Kloter 24 BTH diikuti oleh rombongan jemaah calon haji asal Merangin dan Bungo. Awalnya jumlah jemaah calon haji asal Merangin yang memenuhi kuota pemberangkatan kloter 24 BTH sebanyak 365 orang. Namun hingga jadwal pemberangkatan terdapat 4 orang yang gagal berangkat sehingga secara resmi jumlah jemaah calon haji asal Merangin kloter 24 BTH sebanyak 361 orang. Jemaah yang dari kemarin, Rangin dan Bungo ini saya yukian kepada semua bubadi dan nyampaikan 4 orang gagal di kuota ini memang gagal di jemaah calon haji asal Merangin dan Bungo ini saya yakin dikerangkan semua. Dan sampai banyak-banyak yang masih dikerangkan klinik. Mudah-mudahan ini kita berangkat semua. Kalau memang jemaah ini memuatkan, saya yakin dikerangkan. Selanjutnya Bupati Merangin Al-Haris mengatakan 4 orang yang gagal berangkat tersebut, 2 diantaranya merupakan lansia yang meninggal dunia dan 2 orang lagi menunda keberangkatan hingga tahun depan. Penundaan keberangkatan 2 jemaah tersebut telah dilakukan sebelum jadwal keberangkatan pada kloter 24 BTH. Kerana meninggal dunia 2 orang dan 2 lagi ditunda tahun depan. Jadi merangin yang tadi 664 tinggal 660 lagi. Pertama, keberangkatan dari mulai keberangkatan sampai ibadah haji berlangsung kembali ke tanah air, mereka sehat semuanya, sehat semua, kemudian bisa berbeda dengan baik. Kemudian juga mereka kumpul dengan baik, kembali ke daerah juga dengan baik nantinya. Itulah panggilan semua.